Tristar Institut Cepala Cipta Cipta Mulai berwirausaha dengan mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill atau pengalaman. Nah, kali ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan CV Tristar Chemikal Surabaya mengadakan pelatihan dalam rangka pengembangan wirausaha baru di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pelatihan yang diikuti oleh para mahasiswa ini diajarkan berbagai macam olahan yang berbahan dasar singkong dan jagung diantaranya membuat kek tape, brownies jagung, snek jagung, dan kripik singkong. Dimana diadakan pelatihan wirausaha baru dari Kementerian RI ini dalam rangka untuk membina wirausaha dimana para wirausaha baru ini nantinya betul-betul setelah diadakan pelatihan ini ada semacam perubahan peningkatan yang mananya tadi masih belum begitu banyak tahu tentang wirausaha dan Alhamdulillah mungkin dengan pelatihan ini nantinya ada semacam ya perkembangan yang mungkin diharapkan oleh semua peserta wirausaha baru ini. Harapan kami mudah-mudahan dengan pelatihan ini nantinya para peserta khususnya wirausaha baru ini betul-betul bisa menindaklanjuti dari hasil pelatihan ini sehingga nantinya betul-betul bisa berguna untuk diri sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya khususnya di Kabupaten Pemegasan. Dengan tujuan untuk memberi wawasan yang lebih jauh bagi wirausaha baru yang mengikuti pelatihan tentang olahan dari bahan dasar jagung dan singkong ini dari Kementerian Perindustrian berharap nantinya setelah selesai mengikuti pelatihan mereka dapat mengembangkannya di daerah masing-masing. Satu persatu diajarkan tentang cara pembuatan oleh instruktur mulai dari cara membuat adonan, mencetak, memotong singkong, menggoreng hingga sampai pengemasan sehingga pengembangan para wirausaha baru yang mengikuti pelatihan nantinya bisa langsung memproduksi sendiri guna untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing. Untuk hari ini kami ikut pelatihan mengenai pembuatan bronis jagung, kemudian senek jagung, kemudian keripik singkong, dan kitapai. Ada empat pelatihan sekarang. Membuat produk makanan ringan, diantaranya adalah bronis, senek jagung, dan kerupuk singkong. Hari ini saya dan teman-teman saya mengikuti pelatihan di Balairjo, tepatnya di Kabupaten Pemekasan. Kami dari tadi pagi dikasih materi berbagai macam aneka masakan, seperti halnya cake, dan juga brownis, dan juga keripik, singkong. Semoga dengan adanya pelatihan ini, semua yang ikut pelatihan di sini bisa mengembangkan, tidak hanya memraktekan di sini saja, terutama bisa mengembangkan bagaimana ini nanti bisa berjalan. Seperti itu ya pesannya. Harapannya adalah bagaimana usaha yang kami bangun mulai dari nol ini akan berkembang dan akan menyaingi perusahaan-perusahaan yang telah ada. Harapan saya ke depan untuk program ini tetap terlaksana, dan mudah-mudahan teman-teman yang ikut pada kesempatan kali ini dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang telah ditransfer tadi pagi, sehingga langsung prakteknya dengan baik dan sempurna. Dengan diadakannya pelatihan wira usaha baru yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian di Kabupaten Kamerkasan, Madura Jawa Timur ini, para peserta berharap nantinya setelah selesai menuruti pelatihan dapat mengembangkannya sendiri. Nah, itu tadi pelatihan dengan bahan dasar jagung dan singkong yang diajarkan oleh instruktur dari CP Tristar Chemical. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.